Intro Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Robert Kennedy Jr. memungkar kebuangan dari Washington. Ia menyebut bahwa selama ini Pentagon telah menyembunyikan jumlah korupan yang kukuh di Ukraina. Kennedy bahkan tak segan menyebut Washington telah mengubah Ukraina sebagai rumah jagal. Dalam wawancaranya dengan jurnalis bernama Jordan Peterson, Robert Kennedy Jr. menyebut bahwa Ukraina telah menjadi rumah jagal yang menewaskan 350 ribu pemuda Ukraina. Jumlah korupan itu selama ini disembunyikan oleh Pentagon dari rakyat Amerika. Ia juga menyebut bahwa Amerika Serikat yang menyeret Kiev ke dalam konflik melawan Rusia. Menurut Kennedy, Amerika Serikat membutuhkan seluruh situasi ini untuk memajukan tujuan geopolitiknya sendiri. Selain itu, di saluran Fox News, Kennedy juga mengatakan bahwa Amerika Serikat berusaha menyembunyikan kerugian nyata di jajaran tentara Ukraina. Diketahui bahwa Amerika Serikat menjadi negara terdepan yang mendukung Ukraina dalam invasi Rusia. Sejak awal invasi, AS telah mengirim berbagai senjata omnisi maupun bantuan pangan ke Kiev. Hal itu pun menewai kejamanan dari Rusia yang menyebut bahwa bantuan itu hanya akan memperpanjang konflik. Atas hal tersebut, banyak isu beredar bahwa invasi merupakan rencana dari Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Washington dituding menjadikan Ukraina boneka untuk melawan Rusia. Namun kabar ini belum mendapat tanggapan dari Amerika Serikat.